Hai guys ketemu lagi sama aku kalian kangen nggak sama aku hahaha nah kali ini aku bakal mainin game simulasi yang udah terkenal banget yaitu the sim tapi ini desim satu so langsung aja kita move on to the video Oh ya pertama aku mau bikin karakter dulu dan karakternya ini aku mau kalian pakai karakter cewek jadi ini karakternya dia rambutnya pendek gitu terus bajunya warna ungu kayak bentuk tank top atau apa enggak tahu terus celananya jeans panjang dan aku kasih nama Vanessa dan last namenya beri dan dia punya bintang Sagittarius kalian yang punya bintang Sagittarius siapa coba komen di bawah nah sekarang kita pencet down lalu kita cari rumah buat vanay terus ini tanahnya dan uangnya vanay awalnya Rp20.000 jadi 14.500 dan akhirnya jadi seratusan seratusan yeay gimana sulapnya vanay keren nggak keren nggak keren nggak ya ini ya BTW vanay bangun rumah sendiri karena vaneda dia tuh mandiri banget dan dia punya kekuatan sihir jadi dia bangun rumahnya pakai kekuatan dalam jadi dia pakai tenaga dalam bangunnya jadi hebat sumpah ini garing terus dia diem-diem aja disitu dan kalian sambil pantengin aku bikin rumah jadi kalian lagi nonton sama siapa nih atau sambil ngapain gitu coba kalian komen di komentar below oke nanti itu mungkin vanay bakal kerja tapi kerjanya mungkin bakal jadi pengisi acara kayak di cafe atau di tempat hiburan dia bakal main musik atau bisa nyanyi atau sulap atau jadi komedian nggak papa dan nanti vanay mau latihan piano dan habis itu kita bakal pergi keluar buat cari temen baru buat vanay yeay semoga dapet yang cocok ya Oh iya guys aku minta banget minta maaf banget soalnya aku udah lama nggak bikin video soalnya aku bener-bener sibuk dan capek dan baru ada waktu sekarang nah nanti kalau kalian suka sama videonya jangan lupa komen dibawah suruh aku bikin video tentang game lagi nanti kalian bisa komen mau main game apa aku nanti aku bakal wujudin Insyaallah ya dan kalian pastinya jangan lupa klik tombol subscribe buat semangatin aku dalam bikin video caranya klik tombol subscribe atau langganan di bawah sampai warnanya berubah jadi abu-abu lalu aktifkan notifikasinya caranya klik lonceng di sebelah tulisan sub subscribe biar aku biar apa ya biar kalian tahu update-an video aku yang terbaru nah habis tuh jangan lupa kalian klik like juga biar aku semangat bikin videonya thank you guys ya aku emang orangnya heboh lebay ala ya emang gini bawanya oke ini sebentar lagi rumahannya bakal jadi kita tunggu aja ini kita cat-cat-cat-cat warna biru nanti mungkin aku bakal bikin video tentang desim juga tapi yang belum full expansion pack jadi yang masih masih belum ada expansion pack jadi itu kotanya masih kecil banget yang jaman dulu 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 desim yang jaman dulu dulu itu aku punya dan nanti mungkin aku bakal bikin game video game tentang rollercoaster taken world 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 ya pokoknya aku bakal bikin video tentang rollercoaster taken world ditunggu aja guys makanya aktifin notifikasinya dan klik like juga share juga ke temen-temen kalian pastinya apalagi ya ya ini rumahnya udah 90 95% jadi 98% deng jadi kita tunggu dan jeng jeng jadi oke si fanai dateng-dateng udah mengut koran ngapain kek nyapu rumah atau ngepel beres-beres nanti biar tamu yang dateng ke rumah seneng lihat rumah kita dateng-dateng masak mengut koran aja kayak kagak ada kerja kerjaan lain nyapu ngepel ngepel ngepembok nyuci baju kek biar rumah rapian dikit nah nah bawa kemana tuh dibaca oke duduk nah loh ya baca aja ya ilah bacanya cepet amat kayak kelecat gebetan kilat coba kalian yang di bawah komen siapa yang kalau gebetannya bales langsung di maksudnya kalau gebetannya ngecat langsung dibales cepet jadi tuh kayak vanai baca kotu sekali baca cerut selesai kilat oke ini kita suruh vanai buat latihan piano soalnya dia bakal jadi piano pianis maksudnya atau penyanyi pokoknya kita latihan nah loh ada bapak-bapak tuh ngapain dia oke sementara vanai mau latihan mungkin aku mau kasih lihat rumahnya dulu oke jadi kita mulai dari ruang ya ini depannya ya guys aduh suara aku serak nih guys jadi kita mulai ini atapnya aku mau ganti dulu atapnya disini jelek-jelek guys yang ini jelek gambarnya nah ini aja mungkin ya ini enggak nah ini aja mungkin terus kita lihat oke mungkin ini agak mendingan ya nah oke habis itu kita bakal lihat dalam rumahnya vanai nah ini tampak luar dan kita bakalan yeay skill piano nya si vanai naik guys yeay akhirnya oke kita lihat kita bakal lihat depannya dulu itu kayak ada lampu dari lilin dan setelah kita masuk itu ada ruang tamu dan ruang keluarga bisa juga itu jadi satu jadi multifungsi itu ada TV nya ada dua sofa bentuknya kayak telur terus ada sofa panjang warna ungu dan ada karpet bunga-bunga untuk buat untuk temboknya aku pakai yang warnanya kuning yang soft itu kuning soft atau kuning terang i don't know ya pokoknya kuning soft atau kuning terang jadi warnanya kayak kuning kuning muda agak lembut tapi dia terang ya gitu dan ada pepaduan putihnya dan ini kamarnya vanai untuk cat temboknya tuh warnanya pink dan putih dan ini ada hiasan-hiasan kayak papan surfing surfing ya kan dan tempat tidur ada piano juga dan ada lukisan-lukisan kamarnya konsepnya pink-pink aja dan nah love ada tamu itu mbak bela itu udah kenal langganan dan ini ada pak siapa gak tau bapak-bapak yang misterius oke ini dapurnya funny jadi dapurnya kayak gini konsepnya biru-biru gitu aku suka warna biru guys dan skillnya funny naik lagi guys oke ini ada lukisannya gitu kayak kartun dan ini kayak kamar mandi bukan kamar mandi tempat untuk kamar mandi untuk spa atau berendem atau savana gitu wap gitu bisa juga disini oh kurang satu papan buat pijet dan ini kamar mandinya konsepnya sih biasa aja ya jadi disitu ada jendelanya gitu dan oke kita bakal bukain pintu buat tamu kita dulu tamu pertama guys oke kita shake hands sebut si bapak-bapak kita tinggalin dulu pianonya dan yang belanya ngacir pergi guys nah tuh nah ini dia bapak-bapaknya coba kita kita ya ilah ini bapak-bapak ngapain kita ajak ngomong guys nih terus kita compliment terus kita admir terus kita gebeli aja ya guys soalnya habis ini kita bakal janjan pergi oke habis itu mungkin kita ke toilet dulu uang air kecil oh oh iya guys kalau kalian lihat di atas rumahnya bukan atas rumah atas pintu vane yang pintu pertama itu ada yang gedip-gedip itu alarm biar kalau ada pencuri datang atau maling pokoknya itu alarmnya pasti akan bunyi dan nanti polisi pasti akan kesini jadi kalau kalian yang belum tahu kalau ada maling kalian pasang itu aja di depan pintu oke si vane mau pipis dulu ya disensor ya sebenarnya disensor guys ngeblur semua seorang-orangnya oke kita nyalain lampu oh gak dinyalain habis itu kita suruh call cap terus ke go down town sekali pergi 50 ribu bayar taksi oke yuk cepetan capcus nah kok mau nongkrong disitu cepetan kita sekali lagi coba oke oh ya guys itu bacunya model apaan sih kalau kalian tahu komen di bawah ya guys dan ini kita udah berhasil nelfon taksinya dan bentar lagi dia pasti akan kesini sambil nunggu enaknya ngapain ya ya kita duduk oh tidak makan taksinya lumayan lama guys kalau di the sim 1 nah itu dia dateng taksinya sip yuk langsung kita pergi otw 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 ke downtown city bukan city sih downtown aja oke kita naik taksinya lucu ya guys warna kuning gitu dan tiba-tiba taksinya pun terbang dan muncul ke 2 dunia lain yaitu downtown udah sampai guys nah kita pencet tuh nih terbang nih taksinya dan celing 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 1 2 3 sampai oh salah hitungan kok lama ya nah sampai oke disini kemana ya kita kita cari orang buat kenalan dulu guys nah ini dia ada cewek juga namanya karel karel namanya lucu ya guys dan dia itu tetangga kita rumahnya gede banget guys nanti kalau kalian pengen tau karel siapa aku bakal bikin videonya tentang karel oke si karel lucu ya guys bajunya ada cowok oke kita ajak ngomong dong oke ya ilah ngomongin apa tuh dia ya biarlah dua tetangga saling bertemu biar mereka akrab ya guys suara ku serap guys oke terus mungkin vanay kita suruh buat beli es krim ya oke kita suruh dia buat beli es krim soalnya dia hangar dia lapar kita beli cemilan kan kan ini kan panas-panas ya musimnya gitu musim pancaroba sih sebenernya kadang panas tiba-tiba hujan terus nanti panas terik terus tiba-tiba panas sambil hujan gitu tiba-tiba banjir tiba-tiba hujan tiba-tiba panas jadi cuaca yang gak menentu gitu jadi yaudah beli es krim aja ya walau akhirnya biasanya vanay masuk angin gara-gara makan es krim habis itu hujan-hujanan yaudah tapi gak apa-apa ya sekali-sekali ini apaan sih yang bikin cerita aneh banget gak nyambung garing pula eh gak apa-apa deh ya oke sekarang kita bakal pulang aja ke rumah karena kita udah dapet satu temen lumayan lumayan mungkin mungkin nanti kita sampai rumah bakalan makan mandi istirahat juga guys jadi mungkin nanti vlog aku bakal kok vlog sih ngevlog emangnya video satu aku bakal bersambung sampai di vanay tidur oke kita tunggu taksinya lagi yang jemput sambil duduk-duduk manis duduk-duduk cantik ini bikin video tentang kayak nungguin seseorang yang dateng gitu lama gitu lucu dan tiba-tiba taksinya udah dateng oke dimana taksinya mana vanay kok ilang nah tiba-tiba sampai di rumah masa celing tuh taksinya terbangkan guys oke vanay udah capek udah lapar kita suruh vanay buat mandi terus kita suruh buat bawang air lagi terus kita suruh dia masak oke kamar mandinya lucu ya aku suka nah vanay mandi dulu guys celing si vanay biasanya kalau mandi nganyi loh guys lalalalalala gitu jadi kita tunggu dia selesai mandi tadi kayaknya ada mbak-mbak lewat nah itu dia nah si vanay udah selesai mandi cepet juga sekarang dia mau buang air kecil mungkin buang air kecil atau besar i don't know oke ini kita pindah bukan kita pindah kita beli lukisan oke si vanay sekarang mau masak ini dia mau masak makanan spesial buat calon jodohnya masih calon guys belum ada calon gebetan malah oke dia bakal masak dan pasti kebakaran ya semoga enggak sih amin kita pindah kita pindah koran dulu dan ini pasti makanannya vanay enak iyalah kebakaran baru dibilang jangan kebakaran mah kebakaran tuh kan tuh kan tuh kan alarmnya bunyi tuh kan jangan panik ya mal tidur lo oke madamin kebakarannya kek mal tidur dasar ya vanay rumah kebakaran tinggal tidur tuh kan si pemadam kebakarannya dateng tuh untung dateng dia oke guys mungkin cukup skin dulu video dari aku kalau kalian suka jangan lupa klik like kalau kalian enggak suka jangan kalian bisa klik unsubscribe eh bukan unsubscribe kalian bisa klik unlike oke subscribe ya guys bye